Shopee, dan lain sebagainya. Nah, di era disrupsi ini, di era serba di era serba digital, mobilisasi, kita memiliki peluang yang sangat besar. Jadi, kalau seandainya teman-teman, kan biasanya kita ada tuh game-game, game online gitu. Sebenarnya game-game itu ada nilai positif dan negatifnya, teman-teman. Kalau seandainya kita sebagai seorang wajar, kita harus bisa menggunakan game itu sebaiknya. Nah, di pembelajaran website ini, kita juga memiliki peluang yang cukup besar. Karena di website ini ada peran yang sangat besar juga. Di sini juga sebagai seorang guru, kita akan mudah dalam memberikan pemahaman kepada anak didik. Karena kita di sini bisa membuat kita kreatif dalam menyiapkan sebuah materi pembelajaran. Itu untuk penelitian website. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mendukung terkait website ini. Teman-teman bisa baca di pendahuluan kami, karena kami sudah menyinggung ada beberapa penelitian yang di situ bisa membuat kita ada pandangan terkait tentang website yang kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya, model-model pembelajaran berbasis website. Teman-teman, keberagaman di website ini itu ada beberapa. Ada yang teks, ada yang bentuknya audio, ada yang bentuknya video, audio animasi, simulasi, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, karena banyak keberagaman inilah, teman-teman bisa berkreatifitas atau kreatif dalam membuat apa namanya, model pembelajaran. Tapi di sini, model pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama ada web course. Web course ini itu tidak diperlukan, tetap muka. Jadi, pembelajaran semuanya berbasis online. Termasuk materi yang disampaikan online, web-web yang disampaikan online, dan absensi pun online. Jadi, di web course ini semuanya adalah online. Cuma di sini itu karena sistemnya online, jadi... Sekarang dengar enggak suara saya? Mas Andi, seharusnya saya dengar? Katanya kecil. Iya. Lebih keras, lebih baik, Pak. Iya. Oh, seharusnya? Sekarang sudah keras, Pak. Nah, kayak gitu. Terima kasih. Yes, Pak. Unten. Sudah seharusnya. Iya, Pak. Jadi, di web course ini, kita pembelajaran itu lebih cenderung di online, teman-teman. Baik termasuk bahan ajar, ataupun absensi, soal-soal, dan lain sebagainya. Latihan-latihan itu bentuknya online. Cuma kekurangannya dia, kelebihannya mungkin kita bisa mengakses pemateri apapun ya. Karena kalau di internet kan kita bisa berjajaring di, apa namanya, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Dan materi-materi yang enggak ada di Indonesia pun, kita bisa akses yang di luar negeri juga. Tapi kekurangannya, kita tidak menikmati suasana kelas. Yang akhirnya yang awalnya diskusi bertatap muka, kita tidak bisa bertatap muka. Bahkan untuk sharing pun kita akan terbatas. Yang kedua, web-centric course. Nah, kalau web-centric course ini, itu memandukan sistem, apa namanya, luring dan daring. Jadi, sistem, apa namanya, dalam jaringan dan non-jaringan. Internet, ataupun nyata-tap muka. Jadi, kalau di web-centric course ini, itu dia imbang. Karena, di sini kita juga dituntut untuk kreatif, dan untuk bisa mandiri dalam mencari informasi, termasuk tentang pembelajaran pembelajaran yang akan kita pelajari nantinya. Dan juga di sini, kita juga bisa mengamalkan atau bisa mengaplikasikan materi-materi yang kita dapatkan dari internet di tatap muka. Jadi, kita bisa mendiskuskan apa yang kita dapat di internet. Terus, yang ketiga, web-enhouse course. Nah, yang ketiga ini, itu pemanfaatan internet. Jadi, kita bisa memanfaatkan internet. Internet itu, karena dia bentuknya universal dan global, kita bisa mudah mencari apa yang kita inginkan. Sebenarnya, teman-teman mau belajar tentang pembelajaran bahasa Arab, itu teman-teman juga bisa langsung browsing. Nah, ini di web-enhouse course ini, kita dituntut untuk bisa memanfaatkan. Makanya, di model yang ketiga ini, seorang guru itu sebagai fasilitator yang kreatif. Dituntut untuk kreatif dalam memberikan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena kita dituntut untuk kreatif, seorang guru kreatif, makanya nanti guru itu harus sering-sering apa namanya, kayak membandingkan terkait tentang kreatifitas dalam sebuah pembelajaran, penyampaian materi, dan lain sebagainya. Karena di YouTube sebenarnya sudah banyak, di YouTube juga sudah banyak terkait yang BPNS course ini. Selanjutnya, model pengembangan sistem e-learning. Itu ada dua, teman-teman. Ada statis dan dinamis. Untuk yang statis ini, itu seorang peserta didik hanya dapat download dan meng-upload file-file. Jadi, mereka cuma bisa download sama upload. Tapi mereka tidak bisa, kelemahannya dari sistem dan statis ini, mereka tidak bisa secara bebas atau mengembangkan ide mereka dalam mencari sebuah informasi yang ada di website. Jadi, di sistem pengembangan e-learning ini, kalau yang statis ini, dia kelemahannya di situ. Dia lebih cenderung ke peserta didik dapat meng-upload atau mendownload saja kalau di statis. Nah, berbeda dengan yang dinamis. Kalau yang dinamis ini, yang kedua ini, dia lebih variatif, lebih beragam, dan dia lebih lengkap dari dari yang statis. Kalau di sistem dinamis ini, fasilitas sudah ada dan intinya sudah lengkap, tinggal kita mampu memanfaatkan atau tidaknya. Jadi, semua itu apa namanya, being or always self. Jadi, tergantung di kita masing-masing. Mungkin itu dari penjelasan terkait tentang pengertian dan model. Selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan apa namanya, cara dan kriteria yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul kepadanya kami. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pertama kelebihan dari website Best Learning. Yang pertama, lebih efisien. Kenapa? Karena kita bisa mengaksesnya tanpa terganggu oleh jarak dan waktu. Jadi, pengembangnya ada di Jakarta. Kita yang di Malang bisa mengakses website pembelajaran yang dikembangkan. Itu sangat mungkin sekali. Lebih efisien. Dan kapanpun. Baik pagi, malam, siang, asalkan tersambung dengan jaringan internet. Yang kedua, lebih terstruktur. Apalagi kalau kita menggunakan e-learning milik kampus atau sekolah, itu kan bisa kita bisa membuat jadwal dengan guru. Menjadwalkan sendiri dengan guru di website tersebut agar lebih terstruktur pembelajarannya. Yang ketiga, mudah diakses. Awan, ada salah ketik, itu mudah diakses asalkan ada jaringan internet. Jadi, kita tidak perlu pergi ke sekolah dulu atau ke toko buku dulu untuk mengakses materi-materi yang ada di e-learning. Dan yang keempat, mendukung diskusi skala besar. Jadi, jika kita kadang di kelas cuma bisa diskusi dengan sekelas saja, itu kita mendukung sekali diskusi skala besar jika yang mengikuti kurs dalam sebuah e-learning itu banyak. Jadi, kita bisa diskusi dalam chat yang di e-learning tersebut dengan semua anggota kurs. Yang kelima, mendorong aktifan siswa. Jika biasanya anak-anak yang pendiam kurang aktif di kelas karena malu atau minder. Nah, ini di e-learning itu mereka bisa menunjukkan keaktifan dengan mengakses sesuka mereka. Jadi, mereka bisa mengisi kurs-kurs, mengisi latihan-latihan sesuai dengan kreatifitas mereka sendiri. Yang keenam, mudah dievaluasi. Ini mudah dievaluasi bagi pengembang. Jadi, media atau materi apa yang dianggap kurang sesuai di website yang dikembangkan, itu sangat mudah sekali dievaluasi, diganti, atau direvisi oleh pengembang website tersebut. Yang ketujuh adalah independen. Ini itu juga bagi pengembang. Independen itu kita bebas untuk menciptakan website pembelajaran ini. Kita tidak perlu izin dari lembaga atau pihak lain. Kita dapat mengembangkan website dengan kreativitas kita sendiri yang kemudian kita distribusikan kepada murid atau rekan-rekan yang ingin kita ajak belajar bersama. Yang ke-8 adalah mudah didistribusikan. Tinggal menyalin drivernya, kemudian sudah bisa diinstal di komputer masing-masing. Kemudian ada pun kekurangannya, kurangnya interaksi. Jadi, kita tidak bisa merasakan suasana interaksi seperti yang kita rasakan di kelas. Jika kita hanya menggunakan website best learning sebagai media pembelajaran utama. Yang kedua, cenderung mengabaikan aspek akademik. Kenapa? Karena beberapa website itu mulai menggunakan jasa apa namanya mulai melirik sisi komersilnya. Jadi, mulai memasang iklan kemudian ada juga yang websitenya berbayar itu jadi berkurang nilai akademiknya. Jadi, mulai ada unsur-unsur komersil di situ. Kemudian yang ketiga, lebih condong ke pelatihan daripada pendidikan. Karena pembelajaran itu kan pada dasarnya mendidik. Guru, mendidik, siswa. Namun, di e-learning ada kurang sisi pendidikannya. Karena kita di e-learning itu cuma di-drill ke pelatihan saja. Yang keempat, menuntut guru menguasai ICT atau ITK. Jadi, guru-guru yang konvensional itu juga harus menguasai ICT untuk bisa mengembangkan model pembelajaran website ini. Yang kelima, keterbatasan fasilitas. Ini juga mungkin termasuk keterbatasan internet untuk daerah-daerah yang terpencil. Kemudian keterbatasan komputer, laptop, dan perangkat lainnya untuk mengakses website ini. Ini termasuk kekurangannya karena membutuhkan perangkat-perangkat yang memadai untuk dapat mengaksesnya. Kemudian terbatasnya tenaga ahli karena membangun website, mengembangkan website ini termasuk kegiatan yang cukup rumit. Jadi, dibutuhkan memang tenaga ahli yang memang paham untuk mengembangkan website tersebut. Kemudian kriteria website yang baik untuk pembelajaran. sebagai media website yang baik itu juga harus jelas, rapi, bersih, dan menarik. Kadang-kadang ada website yang terlalu menumpuk warnanya, terlalu kontras, terlalu memakakan mata itu kan ada. Juga terlalu menumpuk-numpuk dengan iklan itu juga banyak sekali. Sesuai sasaran. Jadi, sasarannya untuk usia berapa atau sasarannya itu untuk pembelajaran apa. Itu harus relevan dengan topik itu pasti dan berkualitas baik. Kualitasnya itu baik kualitas gambar, kualitas video yang ada di website atau kualitas tulisan. Ada juga tulisan yang sangat kecil. Jadi, dilihat dibuka di HP itu kurang nyaman. Itu juga harus diperhatikan dalam menyusun sebuah media. Website yang baik itu harus dinamis. Dinamis itu maksudnya membuat seseorang itu tertarik untuk terus mengaksesnya. Itu yang dimaksud dengan dinamis. Ada website yang terlalu polos itu juga menimbulkan kebosanan. Kemudian interaktif ini jika website itu bisa menjadi jembatan komunikasi antara guru dan murid. Itu disebut interaktif. Kemudian saya ingin menambahkan unsur usability ketergunaan dalam website ini termasuk teknologi ini ketergunaan itu learnability seberapa mudah sebuah website itu dipelajari penggunaannya. Jadi kan ada website yang susah dioperasikan itu kan ada. Jadi seberapa mudah itu dipelajari bagi pengguna yang pertama kali mengakses. Dan efisiensi seberapa efisien seberapa cepat pengguna itu membiasakan diri dengan fitur-fitur yang ada di website atau e-learning tersebut. Karena ada yang highlight itu yang ternyata tidak bisa diklik. Memorability ini seberapa mudah siswa itu mengingat fungsi-fungsi dari setiap aspek yang ada di website. Error seberapa sedikit atau seberapa banyak siswa itu melakukan kesalahan dalam mengakses website ini. Dan satisfaction yaitu seberapa puas atau seberapa tertarik peserta ini dalam mengakses sebuah website tersebut. Perencanaan pembelajaran berbasis website. Ini sebenarnya secara umum ada beberapa model perencanaan media. Beberapa cuma saya sebutkan di makalah ada ADG, ada Azure, ada 4G. Tapi menurut saya yang paling sesuai untuk pengembangan website ini model ADG. Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Analysis yakni analisis kebutuhan. Menetapkan atau menetapkan sasaran tujuan dan topik pembelajaran. Design. Ini mendesain tampilan yang paling penting. Mendesain tampilan, mendesain bahan, materi, dan media lain yang akan dimasukkan ke dalam website atau e-learning seperti gambar, video, animasi, atau audio. Development, ini adalah proses pengembangan website itu sendiri. Implementation adalah penerapan website. Nah, ini untuk bagi pengembang itu biasanya memerlukan respondent untuk melakukan survei dan uji-coba. Kemudian diambil evaluasi awal. Ini evaluasi adalah tahap evaluasi dan penyempurnaan website. Ada pun evaluasi ini tidak hanya berhenti sekali. Itu ada namanya evaluasi berterusan. Setiap sebulan sekali ada pengembang yang melakukan evaluasi atau survei keterpuasan pembelajar itu setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali itu peremajaan website. Kemudian pengembangan website. Nah, perlu di ini yang paling penting website ini memerlukan bahasa pemrograman untuk membuatnya. Jadi, untuk membuat website, pengembang itu harus mempelajari bahasa pemrograman yang menurut saya sendiri itu sangat rumit. Kecuali orang-orang yang sudah memang ekspert di bidangnya. Namun, saat ini pengembang dapat membuat dan mengembangkan website dengan mudah melalui CMS atau Content Management System. CMS atau Management Easy Web adalah suatu software yang berguna untuk memanipulasi konten atau isi dari situs web. Memanipulasi ini maksudnya kita tinggal memasukkan fitur-fitur yang ingin kita tampilkan di dalam website tersebut. Kemudian mengupload, mendownload, mengupload media-media yang akan kita tampilkan. Jadi, CMS ini seperti sebuah media untuk pengembang yang ingin membuat website tanpa kesulitan mempelajari HTML atau bahasa pemrograman. Jadi, yang seperti saya tahu ini contohnya WordPress, bloggers, dan lain-lain. Itu sebagai sebuah wadah saja. Namun, wadah ini tentunya karena ini sebuah wadah, jadi kita masih bahasanya itu nunut gitu. Tidak tidak independen website kita sendiri. Kemudian model pembelajaran berbasis website setidaknya memiliki unsur-unsur berikut, yakni pusat kegiatan siswa, adanya materi pembelajaran, interaksi dalam grup yang bisa dimuat dalam chat, sistem administrasi untuk kebutuhan individu seperti absensi, kemudian jurnal, ada pula jadwal, adanya informasi umum terkait kurs-kurs-kurs hari ini, itu tentang apa, kurs selanjutnya tentang apa, kemudian evaluasi setiap berapa kali, itu sangat diperlukan. Informasi atau penduang umum, adanya latihan dan evaluasi, dan yang ketujuh adalah adanya materi online di luar materi pokok. Jadi, adanya materi online yang bisa diakses di luar materi pokok. Jika di materi pokok itu ada di website, di sediakan materi lain yang dapat diakses, misal akses di laman ini untuk materi ini. Salah satu contoh website pembelajaran yang dirancang untuk penguasaan bahasa Arab adalah busu.com. Dapat diakses, busu.com ini memiliki 12 bahasa, salah satunya bahasa Arab yang dapat diakses. Nah, ini di busu.com itu telah dilengkapi dengan empat keterampilan berbahasa, yakni istimah, kiroah, kalam, dan kitabah. Kemudian, setidaknya ada empat unsur yang dimuat dalam busu.com, yaitu pelajaran atau durus, latihan, tatamarin, kosa kata, almukroda, dan catatan pribadi atau aisyafati, aisyaf siyah. Namun, di busu.com ini juga terbatas karena ada yang versi premium. jadi ada beberapa fitur yang terbatas untuk yang kemudian ada selain busu.com ini ada aljazeera learning itu nanti yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yakni Bapak Amin Awal Amaruddin. Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf, sebelumnya Halkana Saudi Wadih? Wadih. Alhamdulillah Barakallahu Fikam. Baik, jadi apa yang akan kami sampaikan berikut ini hanya contoh terkait implementasi atau penerapan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan atau berbasis website. Namun, hal ini kalau tadi dicontohkan busu.com secara pribadi saya belum pernah menggunakannya di kelas. Jadi, saya akan mendeskripsikan yang sudah pernah dialami atau dijalani saja, yaitu di MTS dengan Google Classroom dan yang dialiah itu dengan aljazirah learning.net learning aljazirah aljazirah litalumin luala rabia. Jadi, dalam implementasi pelaksanaan pengajaran atau pembelajaran melalui Google Classroom ini simple sederhana sebenarnya. Yang pertama, setelah nanti dibuatkan sistemnya oleh sekolah atau madrasah, nanti guru membuat akun kelas tersendiri dan semua peserta didik atau para siswa mengikuti kelas itu. Kemudian, guru bisa menyusun materi pembelajaran tentunya dengan melihat kepada bin bentuknya, bisa klik video ta'alimi, bisa dengan membuat video penjelasan, awil kitabah, bisa klik abdantakwimi, atau tulisan dalam bentuk powerpoint, kemudian di-upload, kalau video mungkin besar, menyulitkan di Google Classroom, bisa ditaruh di YouTube, nanti linknya ditaruh di Google Classroom. namun tidak hanya link saja yang diberikan atau video atau powerpoint, tapi disertai Mustaf Miletan Bishar Helwadih dan penjelasan atau jihad atau pengarahan kepada siswa ini apa yang harus dilakukan, tugasnya bagaimana, cara uploadnya bagaimana, ditaruh di mana, batas waktunya kapan, dan seterusnya. Sehingga para siswa mudah untuk mengikuti, memahami dan mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah para siswa ini mencoba untuk membaca dan memahaminya dengan diri mereka sendiri. Disinilah kebanyakan apa ya, yang motivasinya lemah atau yang malas itu gagal disini. Terbukti banyak yang pada waktu deadline sudah habis, banyak yang belum mengumpulkan tugas, seperti itu. Dan ketika saya berinteraksi dengan mereka di pesantren, gimana belajarnya pakai Google Classroom? Stres, Pak. Mereka jawab stres karena kadang bingung harus bagaimana, tidak bisa tanya langsung, kalau tanya langsung melalui WhatsApp ke gurunya, itu kadang bisa langsung dijawab, kadang tidak dijawab seperti itu, sehingga ini menjadi minus dari Google Classroom. Berbeda dengan Google Meet, seperti Zoom, atau Google Meet, ini ada telekonferensi, sehingga kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Hanya saja memang ini butuh lancar internanya dan kuota yang mencukupi seperti itu, sehingga apa namanya, lebih butuh biaya yang lebih seperti itu. Kenapa di MTS menggunakan Google Classroom? karena terjangkauan biaya seperti itu, affordable. Kemudian, para siswa ketika menemukan kesulitan, bisa menanyakan ke guru mereka via WhatsApp. Kemudian, guru bisa menjelaskan dan berdiskusi, tapi diskusinya sekali lagi tidak bisa se-upcrab kalau Zoom atau Google Meet dan sekedarnya saja. ini kadang yang membuat para siswa selama berminggu-minggu kadang tugas-tugas itu menumpuk. Kadang ada yang dikerjakan, banyak juga yang tidak dikerjakan. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah ketika sudah memahami materinya, para siswa menjawab pertanyaan atau latihan dan mengerjakan tugas sesuai dengan arahan guru yang telah ditunjukkan sebelumnya dan mengupload jawaban mereka di Google Classroom. Alangkah yang terakhir dengan mengupload Google Classroom adalah halal mudaris Ijabat Talamid sang guru menganalisis jawaban dan memberikan nilai. Memeriksa tugas mereka dan memberikan nilai. Namun yang menurut kami yang lebih mudah adalah menggunakan Google Form. Jadi, setiap materi di-upload baik dengan video atau PowerPoint diikuti dengan latihan. Entah 20 soal atau 15 soal ABCD seperti itu. Kalau dengan menggunakan Google Form memang lebih susah di awal karena harus mengkonsep dan butuh waktu mungkin satu jaman untuk membuat soal-soalnya. Tapi, dalam evaluasi atau koreksi ini akan lebih mudahkan. Karena, seperti di tempat kami, MTSN Tambak Beras itu muridnya ada 2.500. 2.500 lebih dari 40 kelas sehingga saya megang 7 kelas di kelas 7 di kelas 9 ada 8 kelas seperti itu. Kalau mengoreksi satu-satu ini bisa berhari-hari tidak selesai-selesai. Tapi, dengan Google Form itu secara otomatis akan mengevaluasi sendiri dengan sistem. Jadi, nilai mereka bisa mengetahuinya secara langsung real-time tapi juga sebagai guru bisa terbantu dengan sistem Google yang mengoreksi secara sendiri seperti itu. Jadi, untuk evaluasi sekalian saya jelaskan di sini bisa dengan dua model dengan apa namanya secara manual dengan tenaga guru itu sendiri bisa juga dengan secara otomatis melalui sistem Google Form seperti itu. Oke, baik. Next. Slide selanjutnya. itu tadi dengan menggunakan Google Classroom. Sekarang bagaimana implementasi pelaksanaan pengajaran dengan menggunakan Al-Jazira Lita'alumilu'an Robiya ini website cukup bagus sebenarnya dan apa namanya bisa teman-teman akses silahkan barangkali menginspirasi dan itu free untuk diakses. Ini untuk tingkat Sanawiyah dan Aliyah masih mencukupi. Kalau untuk tingkat S1, S2, S3 saya pernah masuk ke Mediu Madinah International University LC Malaysia di situ sebenarnya kuliah S2, S3 yang dulu di Jogja pernah free cuma banyak di komplain karena secara aturan di Indonesia belum legal seperti itu. tapi di Malaysia sudah berdiri. Mediu Madinah International University. Namun yang akan kami sampaikan di sini adalah yang terkait dengan pengalaman di lapangan di Madrasa Aliyah yaitu dengan menggunakan Al-Jazeera Al-Arbic Learning. Jadi ini ada versi Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Bahasa Perancisnya. Kemudian ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Yang pernah saya lakukan adalah dengan online sebelum pandemi yaitu di laboratorium atau di gelas kita menggunakan proyektor dan pengeras suara lalu di website itu ada videonya, ada teks bacaannya, ada tamrinatnya, ada kwa'idna hu'usorofnya, jadi ada istimaknya, ada kitabahnya. Jadi meliputi empat aspek maharah. Ada maharah istimak, ada maharah ro'ah, ada maharah kalam, dan ada maharah kitabah. Untuk kalamnya terbatas memang, tapi bisa berkomunikasi dengan adminnya, cuma saya belum pernah mencobanya seperti itu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran Al-Jazirah Arabic Learning ini, yang dilakukan dengan tata buka adalah yang paling utama sang guru harus paham dulu, menguasai dulu. Jadi menelaah dulu kira-kira materi mana yang cocok, sesuai dengan ARPP maupun dengan kurikulum seperti itu. Baik naskah teksnya maupun video pembelajarannya maupun latihan-latihannya. Setelah itu sang guru bisa memilih materinya, kemudian mencoba menjawab tamrinat-tamrinat secara mandiri seperti itu supaya mengerti apakah ini dijangkau oleh kemampuan siswa atau tidak, layak atau tidak, cocok atau tidak, atau terlalu sulit, atau bagaimana, agar nanti tidak menyulitkan persiswa atau sesuai dengan tingkatan daya pikir dan nalar mereka. Langkah ketiga adalah sang guru atau fasilitatornya bisa menyediakan peralatan yang dibutuhkan seperti itu seperti proyektor, laptop, sound system, jaringan internet yang lancar dan alat tulis dan sebagainya. Pada waktu yang ditentukan nanti sang guru bisa menggunakan alat-alat itu beserta webnya paling bagus di laboratorium tapi sebenarnya di kelas juga bisa. Apalagi kalau setiap siswa ini pegang laptop satu-satu ini akan lebih lebih keren cuma pengawasannya juga ini harus lebih ketat seperti itu. Untuk pelaksanaan dengan Al-Jahir Sirah ini web ini yang paling pertama sang guru harus menjelaskan dulu tujuannya serta poin-poin yang penting apa yang harus dilakukan oleh siswa latihan-latihan apa yang harus mereka kerjakan supaya mereka ada gambaran kalau tidak dijelaskan dulu nanti butuh waktu yang lebih lama karena di tengah juga mereka harus dijelaskan juga seperti itu. Baru guru memaparkan materinya di layar besar screen gitu dengan suara yang cukup keras supaya terdengar oleh semua siswa kemudian para siswa menyaksikan terlebih dahulu videonya setelah videonya mereka disajikan teksnya teks bacaannya lalu mereka menjawab pertanyaan atau latihan-latihannya di akhir sesi pembelajaran sang guru bisa memberikan evaluasi evaluasinya sebenarnya kalau di Al-Jazeera Arabic Learning ini sudah otomatis karena disitu ada latihan menjawab singkat pilihan ganda gitu kemudian ada mencocokkan kemudian ada murodif taroduf al-mudodan seperti itu dan isian cukup lengkap sebenarnya yang paling penting adalah memilih materi yang asli dengan mereka seperti itu dan ini sekali lagi terkait bisa mengembangkan kemampuan membaca insya istimewa dalam mereka nah setelah itu setelah evaluasi bisa dilaksanakan diskusi diskusi antara guru dan siswa untuk mengetahui lebih jauh seberapa pemahaman mereka juga kalau ingin mengetahui kemampuan mereka berbicara kita bisa menawarkan kepada mereka silahkan ada yang bisa menceritakan kembali apa yang sudah kalian pahami dari muhawarah tadi atau dari cerita tadi itu nanti ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk menceritakan pulang retelling seperti itu jadi i'adatul hikaya atau muhawarah atau apa sesuai dengan pemahaman mereka sehingga ini meningkatkan kemampuan berbicara mereka ya berikutnya ya sedangkan problematika di analisasi dan solusi yang kami temukan yang pertama adalah minhaisu almawat walmawati ad-di-rosiyah munasibah munasibah seringkali memang di Al Jazeera itu ada levelnya ada beginner ada ad-sand ada expert kemudian ada journalistic languages gitu ya kan tapi banyak juga yang ada yang materi yang sesuai dengan kurikulum ada yang tidak maka sang guru solusinya harus benar-benar teliti mempelajari dulu menelah dulu menyesuaikan antara materi yang dipilih dengan RPP ataupun kurikulum yang kedua jadi di prakteknya di lapangannya membuat menjadi lama waktunya adalah karena jaringan internet yang tidak lancar atau peralatan yang terganggu sosial sistemnya rusak dan seterusnya maka sebelum pelaksanaan benar-benar diperiksa dengan lebih teliti supaya tidak ada gangguan yang ketiga al-muskilam ya hasil al-mahdudah jadi sebenarnya para siswa ini senang kalau dengan praktek belajar dengan website atau multimedia tapi benar-benar terbatas waktunya paling satu semester satu atau dua kali seperti itu sehingga benar-benar dipilih waktu yang tepat atau manajemen waktunya yang lebih baik seperti itu tapi sebenarnya ini sangat cocok untuk otodidak atau aling adati bagi siswa yang di rumah bukan di pesantren ini mereka lebih free mengakses internet sehingga mereka akan lebih cocok yang free internet ini untuk belajar secara otodidak ini atau sebagai tugas rumah atau sebagai pelajaran tambahan yang keempat masalah yang ditemukan adalah perbedaan kemampuan siswa motivasi mereka semangat mereka ini juga mempengaruhi keberhasilan mereka sehingga benar-benar sang guru strateginya harus bagus dalam pelaksanaannya mulai dari yang gampang dahulu seperti itu dan harus sabar menghadapi mereka kemudian benar-benar menganalisis sampai di mana kemampuan mereka untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media ini itulah kunci-kunci keperhasilan pembelajarannya dan yang terakhir yang kami temukan ketika di lapangan adalah dari sisi guru itu sendiri kalau percobaan pertama ini seringkali susah karena belum ada kendala yang jelas dihadapi tapi kalau sudah kedua ketiga ini akan memudahkan di kelas-kelas yang berbeda-beda yang pertemuan pertama itu biasanya belum terlalu terampil seperti itu karena belum paham dengan kendala dan kesulitan yang dihadapi sehingga benar-benar pengalaman guru ini sangat dan strateginya sangat menentukan sehingga sang guru hendaknya banyak melakukan percobaan dan persiapannya bagus serta benar-benar memahami materi seperti itu kira-kira dari saya sekian terima kasih atas perhatiannya silahkan bagi teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan berapa terima kasih kami sampaikan sebelum ke pertanyaan dikarenakan waktunya semakin sempit peribuan Ustadz mau memberikan materi atau langsung pertanyaan bisa langsung diskusi kalau ada pertanyaan silahkan baik Ustadz buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan izin tanya baik silahkan baik terima kasih pada moderator yang ingin saya tanyakan yaitu tentang kekurangan dari website ini sebagai media salah satu teknologi pembelajaran yaitu mengabaikan aspek akademik atau tadi dijelaskan disitu ada beberapa aspek komersil seperti itu kayak iklan dan lain-lain tapi kalau menurut saya disini tidak tidak mengabaikan aspek akademik karena meskipun disitu ada iklan ada aspek komersilnya disitu tetap memperhatikan aspek akademik seperti materi kemudian ada mungkin soal-soal seperti itu kemudian yang menjadi pertanyaan saya yang dimaksud aspek akademik dalam pembahasan ini itu aspek akademik yang seperti apa gitu kemudian bagaimana website ini mengabaikan aspek akademiknya gitu mungkin seperti itu saja terima kasih baik terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain saya ingin menanyakan lagi oh iya mas nefal dulu mas irfan dulu mas irfan dulu iya pertanyaannya simpel disini bagaimana pembelajaran dengan media web itu dianggap sukses dan baik mungkin seperti apa atas pemaparan daripada kelebihan dan kekurangan kemudian beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran melalui media web terima kasih baik selanjutnya mas nova iya begitu di akibatnya saya bertanya sama sekali sama satu hati sama oke mas andi silahkan mungkin sebelum kepertanyaan anak ingin menyampaikan beberapa koreksi boleh tidak mbak ya kalau terkait makalah ya iya iya sebenarnya itu kami kan sebenarnya biasanya kalau kita presentasi itu ada pengoresan makalah karena kita hari ini cuma terbatas satu jam di waktu ini jadinya mungkin nanti bisa disampaikan di individual chat personal di grup di grup ya baik kalau begitu insya Allah proteksinya di WA group nanti akan anda sampaikan untuk pertanyaannya mbak di poin jadi tadi disebutkan proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan dan daripada pendidikan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di poin ini yaitu pembelajaran website best learning lebih cenderung kepada pelatihan daripada pendidikan kenapa anda bertanya karena menurut anda kok rasanya ya kependidikan justru iya gitu kalau kepelatihan kan bagaimana si guru mengajar ya tapi kan di satu waktu para pelajar pun juga belajar bagaimana mereka mempelajari bahasa tersebut seperti itu mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi di poin ketiga ya tentang pelatihan daripada pendidikan terima kasih mbak baik terima kasih untuk sementara tiga dulu jadi pertanyaan pertama kekurangan dari website yaitu mengabaikan aspek akademik dan bagaimana website ini mengabaikan akademik itu mungkin dari pemateri bisa silakan langsung dijawab jadi pertanyaan pertama terima kasih atas pertanyaannya maksudnya aspek akademik ini jadi ketika ketika siswa masuk di website yang banyak unsur-unsur komersilnya jadi kurang kurang fokus gitu saya sendiri juga jadi teralihkan gitu dengan dengan fitur-fitur yang ada di kanan-kirinya jika masuk ke website sesinis itu kemudian jadi mengabaikan aspek sosialnya jadi kurang apa ya tidak terbatas untuk mengaksesnya jadi seperti tadi yang saya sampaikan itu budu budu.com itu juga sangat terbatas sekali yang bisa diakses sedangkan yang lainnya harus berbayar kemudian harus berlangganan dan ini sebagainya jadi untuk untuk diakses oleh siswa-siswa yang sangat kemudian siswa-siswa yang sangat membutuhkan itu jadi kurang kurang leluasa seperti itu apalagi aspek berbayarnya cukup rumit kalau menurut saya jadi kemudian ada fitur-fitur yang sebenarnya penting itu juga dibatasi seperti fitur chatting dengan pembelajar fitur chatting dengan native speaker itu juga terbatas untuk langganan-langganan tertentu jadi menurut saya kekurangannya untuk beberapa website tidak semuanya beberapa website yang ditemukan apalagi untuk yang tarafnya sudah internasional seperti itu kemudian langsung ke pertanyaan ketiga nanti kedua bisa dijawab secara bergantian dengan presenter lainnya lebih ke pelatihan daripada kependidikan karena kalau kalau misal kita mengakses website yang tidak maksudnya bukan diselenggarakan oleh guru kita sendiri bukan diselenggarakan oleh kampus kita sendiri itu kita kan jadi mengakses secara bebas secara independen jadi disitu ada kurang kurang interaksi dengan dengan pengembang dengan pengajarnya jadi kita kan tinggal mengisi latihan-latihan terus jadi tidak ada interaksi yang disitulah sebenarnya adalah inti pendidikan adanya penyaluran ilmu dari pengajar ke pembelajar dikurangnya disitu kalau kita mengakses e-learning e-learning yang bebas kecuali kalau e-learning yang misalnya e-learning in malang disitu kan ada kita masih ada forum diskusi kemudian masih ada evaluasi di classroom seperti ini itu kan masih memungkinkan adanya unsur pendidikan disitu namun jika website-website yang sifatnya bebas diaksis kita kan tidak kenal siapa pengajarnya kemudian pengajarnya pun ketika ada forum chat itu terkadang interaktif terkadang juga tidak nah seperti itulah saya yang merasakan kurangnya unsur kependidikan disitu adanya interaksi antara pengajar dan siswa mungkin itu dari saya mbak pertanyaan kedua mungkin bisa dari mbak lihat dulu bentar untuk mungkin yang dari pertanyaan pertama sama ketiga ada yang perlu ditanggapi dari penanya saya nambahkan dikit ya mbak gak apa-apa ya ya silahkan jadi maksud mengganggu konsentrasi apa akademis tadi ya menghabiskan aspek akademis sebenarnya sudah benar tadi mengganggu konsentrasi mereka karena mereka apalagi umur belajar remaja anak-anak MTS alias ini gampang tergoda gitu gampang tergoda dengan iklan tawaran pemagim atau tiba-tiba ada apa ya video tiktok lain sebagainya nanti mereka tersesat malah ya mereka mencoba mencoba game itu ya fokus ke video-video joget-joget itu malah gak kembali mereka ke pelajarannya kan ini yang bisa berbahaya seperti itu maksudnya hanya itu saja mengurangi fokus konsentrasi mereka dalam materi kemudian saya tanya dengan nomor tiga itu tadi hubungan menurut saya sebenarnya pengajaran iya tetapi pendidikan kurang memang karena kalau dalam kelas ini kita ada silaturohim ada ala kohruhiyah ada hubungan batin ada hubungan psikologis ada kasih sayang yang bisa dicurahkan gitu kita bisa ngelus-ngelus anak kita kita juga bisa menjewer mereka gitu kita juga bisa senyum melihat senyum mereka mereka bisa kita bahagia seperti itu jadi mereka juga merasakan kehadiran ada bapak ada ibu pengganti orang tua mereka di rumah seperti itu jadi ada ala kohruhiyah yang terjalin sekaligus ada eksempel atau kudwa atau uswah al-hasana tidak hanya mau ayat al-hasana tapi juga contoh perilaku dari gurunya itu lebih efektif dalam memberikan contoh-contoh kepada mereka sehingga nanaman akhlak nasihat karena tidak terbatas kuota dan sebagainya juga kadang kalau web kan setengah dari pembelajaran biasa ya jadi ini pendidikan akhlaknya karakternya ini lebih lebih baik daripada yang apa namanya menggunakan website saja seperti itu untuk sekaligus menjawab pertanyaan nomor dua bagaimana tiket kesuksesan ini ya dengan evaluasi evaluasi jadi mama dengan menggunakan google classroom itu kan kita menggunakan google form jadi ada target KKM mama 70% jadi kalau nilainya di bawah itu kita kasih kesempatan mereka mengulangi satu dua satu kali lagi lah sehingga nilai minimum tercapai itu untuk kemampuan analisis bacaan atau fahbul makhru kalau untuk maharoh yang lain seperti maharoh kalam atau kitabah dan kita bisa meminta kepada mereka mengarahkan mereka untuk menceritakan kembali materi yang disampaikan di website itu atau di video yang kita tayangkan menceritakan kembali baik secara lisanan syafawian awkitabian untuk kemudahan mereka mereka menulis dulu di buku mereka dan yang mereka pahami atau pendapat mereka terkait dengan tayangan atau pembelajaran tadi setelah menulis cukupnya satu dua paragraf mereka diminta untuk menceritakan kembali nah dari situ kita bisa mengukur kesuksesan pembelajaran dari seberapa sesuai pemahan mereka dengan apa yang ditampilkan seperti itu jadi kalau bisa menceritakan kembali dengan lancar kemudian isinya sama atau sesuai maka kita anggap berhasil seperti itu untuk mengetahui keberhasilan dalam insya atau menulis kita periksa saja tulisan mereka tergantung pengarahan kita Mbak Malachis ringkaslah atau Karir Al-Khiso cerita kembali cerita itu nanti kita bisa koreksi seberapa pencapaian mereka atau perkembangan mereka hanya saja ini waktunya memang lebih lama dalam koreksi bukan waktu lebih lama terima kasih itu saja terima kasih terima kasih buat teman-teman yang penanya gimana terkait jawabannya baik terima kasih untuk jawabannya sudah mencerahkan terima kasih dari Mas Andi cukup Mbak terima kasih Mas Irvan sudah mencerah terima kasih dikenakan waktunya sempit ya teman-teman karena Ustaz juga harus ngajar lagi mungkin saya langsung memberikan kepada Ustaz memberikan materi ataupun tambahan padanya kami bersalahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Jazila di Firco Al-Khomisa Al-Lati Al-Lati Kedamat At-Talim Ala Asasin Wab Kita harus mulai dari apa itu website yakni sebuah site sebuah tempat sebuah mawtik yang menghubungkan semuanya jadi kalau berbasis website ini saya kira hal yang media yang tidak pernah apa hilang telan zaman ya mungkin kita masih mulai dari jadi sebuah web ini kan aset website ya pusat yang menghubungkan kepada seluruh pengguna menggunakan berbagai macam media ya dalam hal ini menggunakan browser nah itu kalau kita lihat pengertian website sendiri kan sangat luas sekali ya di dalam website bisa ada RC bisa ada blog bisa ada bisnis bisa ada konten macam-macam di dasar comersis jadi sebuah site sebuah mawtik bisa kita bentuk apapun juga ya dia juga bisa kita bikin sebuah halaman iklan saja satu lembar kita bisa bikin dia kumpulan video seperti youtube dan lain-lain tapi yang dimaksud website secara umum yang memuat segalanya karena dia memiliki kemampuan untuk memuat segalanya dalam perspektif bahasa dia bisa menampung seluruh anasir juga menampung seluruh maharo dijadikan media untuk maharo ini kelebihan sebuah website dalam perkembangannya website dari yang HTML sampai sekarang HTML5 yang mana ada dalam web kita juga bisa melihat video langsung kalau dulu masih proses blog gambar aja text multimedia kurang sekarang video masuk bahkan animasi lengkap full animasi dari aspek aksesnya juga dari yang berbasis komputer sampai menggunakan handphone jadi handphonenya sekarang sudah bisa membaca web kalau handphone dulu kan masih hanya membaca java nah ini website dari aspek web jadi website itu apa segalanya yang membuat koneksi kita terhubung atau dalam bahasa yang lebih mudah pokoknya depannya www atau HTML itu mudahnya seperti itu website apa saja media apa saja tadi sudah banyak dijelaskan bisa dilihat banyak sekali kalau kita melihat Madinah Arabik ini salah satu yang baik juga kita bisa mencontoh di sana bagaimana bagaimana taswimul matmun mendesain materinya melihat level-levelnya ini kan Arabik untuk beginner lengkap semuanya untuk beginner untuk mutadiin untuk mutawasitin semuanya semuanya bahkan bahkan bersuara juga nah ini ini salah satu kita bisa mendesain sebuah website menggunakan blog yang paling mudah kemudian blognya kita belikan domain seperti website saya itu kan saya pakai blog blogger saya belikan domain saja informanya bayar setahun sekali tapi kita bisa mendesain taswimul matmun terserah kita nah ini kalau kita kita bentuk lalu kita uji-coba kan ya sudah jadi sebuah riset ya itu kan sangat mudah sekali bikin buku ya sulit juga website ini muashirotnya indikatornya banyak dan beragam makanya dalam dunia e-learning tidak akan sulit membuat standar penilaian sebuah website atau sebuah teknologi kita sebut kayak gini ABCD dia akan berkembang lagi jadi indikator keberhasilannya memang tadi ada pertanyaan nomor dua bagaimana sebuah pembelajaran basis web berhasil atau tidak kita harus menentukan dulu tujuan keberhasilannya itu jadi harus ABCD ya kita buat indikatornya tapi kalau indikatornya belum atau tujuannya belum kita tentukan tidak ada indikator ya kita akan sulit website banyak karena kita bisa melah dari kontennya dari teknologinya ada website yang bagus tapi aksesnya lambat ini berhasil apa tidak atau yang lain-lain ada bagus websitenya tapi tidak ada pelatihannya ada bagus tapi gambarnya jelek ya itu kan macam-macam dari aspek macam-macam ini ini salah satunya mondeli ini yang berbasis Arabit ya murni bahasa Arab aja seperti busu.com saya juga pernah melakukan penelitian busu.com Arabit online jadi artinya di luar negeri berkembang pesat sekali pembelajaran bahasa ini yang busu ya saya pernah dicoba ini juga seperti sebuah penelitian sudah lama sekali ya kita bisa menghubungkan misalkan dengan teori ya saya pernah meneliti busu ini belajar mandiri menggunakan busu jadi teori-teori belajar mandiri kita hubungkan dengan busu itu kan bisa terjadi bisa jadi sebuah penelitian atau kita membuat teori-teori project bas learning di kasus beberapa siswa kita kita kasih tiga website untuk belajar mandiri satunya pakai busu satunya pakai alibata.com satunya pakai ajasira mana diantara tiga yang lebih bagus atau kita bisa membandingkan materinya mukoranatul matmun dari beberapa website ini kan hal yang menarik juga atau kita bisa membandingkan ma'ayirun matmun materi ajar yang ada di Indonesia dengan yang di jazira misalkan ini kan mereka yang bikin bagaimana mereka menyusun materi nahmu misalkan apa dimulai dari ta'riful kalam summa aksamul kalam atau jangan-jangan dari huruf dulu ini kan menarik ini ini banyak artinya kalau kita sudah membincang website ini banyak membuka ruang bagi kita untuk melakukan beberapa macam riset ini juga learning arabic for free ada yang free ada yang berbayar ini memang komersial masih mungkin bisa dilihat nanti ini yang bahkan KSU Kuin malah juga bekerjasama dengan arabic learning KSU tapi enggak tahu nanti seperti apa modelnya apakah belajarnya itu pelatihan menggunakan ASU lalu dapat sertifikat gitu dan arabic sudah mulai seperti itu dan banyak sebetulnya akademik-akademik yang melakukan pelatihan gratis kalau Anda mau dapat sertifikat saja itu banyak kita carilah ini arabia bayanayadek arabic for all net ada yang gratis tidak semuanya berbayar ini saja statistik ini menunjukkan ini kan data-data kuantitatif tidak terlihat di layar kayaknya salah share screen enggaknya Ustaz tidak terlihat ya belum masya Allah ini baru terlihat belum ini ini belum terlihat ini ini madinah arabi tadi yang saya bicarakan bagaimana dia menyusun sebuah materi ada beginner ada advanced 100 pelajaran ini kan bisa kita contoh bagaimana dia menyusun pelajaran lesson 1 lesson 2 ini dimulai dari al asam siya kalau kita masuk di dalam tajwid ini yang berbasis murni ta'alimun luwa mengajarkan luwa seperti busu busu.com ini arabiq online enggak semuanya berbayar yang gratis juga ada yang free semuanya ada yang berbayar ada yang tidak itu dunia bisnis kemudian ini busu.com yang pernah kita ceritakan kita bisa menghubungkan dengan ata'alum dati ini beberapa kumpulan webs 50 bahasa kemudian eksamen bisa cari yang bagus seperti ini KSU yang dibiasa sama dengan Queen Malang yang mulai tahun ini kalau enggak salah MOU enggak tahu mungkin hanya pelatihan bahasa Arab nya saja Arabic Akademik ini juga gratis banyak sekali Al-Jazira tadi ini statistik Arabic for all tadi juga gratis juga statistiknya menarik kemudian seperti ini untuk anak-anak ada videonya juga videonya bisa kita contoh untuk content kreator ini juga my Arabic website ini menarik sekali juga gratis juga banyak ini Arabic Quran Arabic Quran Haji materi Haji dan lain-lain ini kan kemudian banyak sekali yang Al-Jazira tadi IDBC pun menyediakan taklimun Aropiah yang BBC ini running Al-Jazira Al-Jazira ini sebetulnya dia portal berita tapi menyediakan taklimun luah ini kan bagus dari aspek penggunaan bahasa dia memang bahasa juralistik dan bahasa baru modern kita bisa melihat Al-Kalimat Ad-Dakhilah Ilal-Arobi Wal-Jadidah Al-Mu'arroba itu kan kita bisa melihatnya di sini jadi kita ayo Sufiyah bagaimana transkrip terasinya kita bisa melihat seperti itu bagaimana menulis Tersulunah itu yang tepat Barcelona Real Madrid itu kan kita bisa mencontoh di sini artinya website ini bagaimanapun dia sekarang mungkin perkembangan semak pun berkembang dari Android kemudian IOS dan lain-lain tapi website tetap menjadi hal yang tidak pernah usang artinya kita boleh berkembang dengan media-media yang terkait dengan hardware tetapi sebenarnya software tetapi sebenarnya website sebagai sebuah software ini tetap platformnya tidak pernah usang bahkan mereka mengembangkan website apk misalkan Android kebanyakan memiliki pusatnya adalah website termasuk UIN Malang kampus-kampus dunia sekarang ada ranking persatangan website web ranking itu webometrik itu melihat website setiap kampus kampus UIN Malang kalau tidak salah itu ranking 4000 dari seluruh web di dunia itu mengapa? karena web menjadi tolak ukur kita boleh mengklaim sebagai world class universitas tapi yang paling banyak dikunjungi yang mana ternyata nomor satu tetap Harvard kita boleh mengklaim sebagai website kementerian agama yang khairun fit dunia wal ahiroh fit daroin tapi tetap saja ukuran internasional melihat websitenya itu sampai lihat webometrik di sana menunjukkan banyak dikunjungi dan saya yakin mahasiswa UIN Malang tidak setiap hari melihat berkunjung di UIN Malang ACID yang paling banyak kita berkunjungnya di Instagram atau Shopee tidak setiap hari itu menunjukkan loyalitas kita sendiri berbeda dengan pengguna di luar negeri oke ya itu jadi kalau websitenya bisa dilihat dari beberapa apa namanya dari aspek teknologinya kontennya saya kira itu ya nanti mungkin bisa kita diskusikan di luar ini kalau waktunya karena memang apa terbatas sekali ya oke mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan atau nanti kita lanjut di di apa grup WA ya baik terima kasih ya jahili 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 izin bertanya Oh ya website pembelajaran iya mbak iya website pembelajaran bahasa arab yang arabik indonesia itu ada sudah ada atau belum ya ya beberapa sudah dikembangkan dengan orang-orang indonesia ya terutama yang bersifat pribadi itu banyak sekali ya arabia tuna sama saya ya tapi mereka enggak konsisten sih ya enggak konsisten terus bikinnya itu jadi enggak terupdate ya ada yang lengkap ada yang kado-kado ya ya kayak saya itu kan bisa dibilang kado-kado lah karena pribadi ya ya saya gunakan untuk promosi saya gunakan untuk pembelajaran dan macam-macam nah ada yang memang secara khusus kebanyakan lembaga ya lembaga-lembaga kursus itu yang yang paling banyak amin mantik bisa dilihat yang paling serius menurut saya lembaga kursus ya karena mereka punya kepentingan sih bersabis komersil ya dan memang kalau enggak komersil enggak bisa hidup ya sebuah website kayaknya loh ya karena enggak ada biayanya kecuali milik pemerintah sih bu ID ya tapi sayangnya pemerintah yang kayak gitu juga enggak update ya mungkin adminnya itu bukan pegawai negeri yang khusus diangkat untuk admin ya jadi enggak semangat itu perlu kayaknya ke depan itu ya admin-admin itu diangkat sebagai pegawai negeri ya cuma supaya dia duduk di depan komputer jadi itu ya untuk daftar webnya saya pernah ada nanti tak cari sih tapi kalau beberapa tak cek itu sekarang sudah mati karena memang gitu sebuah domain itu kan nyewa ya setahun sekali jadi kalau enggak diperpanjang ya meninggal kecuali yang berbasis vendor ya blogspot.com titik blogspot wordpress itu kalau pusatnya meninggal ya baru yang lain cabangnya jadi saya juga bisa bikin sendiri baik saya kira itu ya ya monggo-monggo kalau ada lagi apa ini kelas berikutnya ini saya desain setengah sembilan yakfi 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 ya ustad hal yang mungkin akan tersil gawabat fil whatsapp gawabat almawaqat oh naam ba'din insyaallah jarabtu an atlub daftar mawakil si ta'limi lukat al-arabiyah al-asas 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 al-web kita kuna an-nuqarin bainal al-web min hayi sumat muniha wa yungkin teknologiyat wa muasolatiha ma'adho'il al-web ad-an insyaallah insyaallah baik terima kasih kita kurang berapa kelompok ini dua atau satu dua ya dua insyaallah oh ya oke syukran jazilah mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih